Ketika mendengar kata jihad, hal pertama yang ada dalam benak mereka adalah kekerasan, pembataian, peperangan, teroris dan bom bunuh diri. Hal ini menyebabkan seolah-olah agama Islam adalah agama radikal. Stigma ini bersumber dari peristiwa runtuhnya gedung WTC dan Pentagon pada tanggal 11 September tahun 2001 silam. Lantas, orang barat terutama Amerika, memfitnah orang Islam sebagai pelaku teror tersebut dan memberi label baru terhadap Islam, teroris. Stigma negatif ini membuat orang-orang berbagai belahan dunia termasuk umat Islam sendiri terdokrin bahwa Islam merupakan agama yang keras dan kejam. Hal ini, sama sekali tidak benar. Islam adalah agama yang ramah dan moderat, sebagaimana termaktub dalam Quran Surat Al-Anbiya, 107. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Sesungguhnya, jihad tidak hanya bermakna perang. Makna leksikalnya bisa jadi berjuang, menebar kebaikan dan suatu jalan untuk menuju ridho Allah. Hal ini berawal dari kosa kata Arab jahada yang berarti bersungguh-sungguh. Kita ambil contoh dari hadis Nabi. Jihad paling utama adalah kata-kata benar di hadapan penguasa yang zalim. Mungkinkah lafal jihad tersebut bermakna perang? Sama sekali, tidak. Alasannya, bila kata jihad pada hadis tadi berarti perang maka kita sebagai rakyat harus makar kepada penguasa. Akibat dari perbuatan penguasa yang zalim. Hal ini sangat bertentangan dengan ajaran agama. Menegakkan agama Allah juga termasuk jihad. Cara menegakkannya pun tidak harus berperang apalagi sampai membantai. Jihad bagi orang perempuan adalah haji sebagaimana sabda Nabi, bukan ikut mengangkat senjata dalam medan tempur. Dalam Al-Quran, terdapat ayat-ayat yang menerangkan jihad. Misal Quran Surat Al-Baqarah 218. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka hanya mengharap ridho Allah, zat yang maha pengampun lagi maha penyayam. Rasulullah juga melakukan jihad di Makkah dengan menyebarkan Islam dan berdakwa, bukan berperang untuk menghadapi orang-orang musyrik. Bahkan beliau selama 13 tahun berada di Makkah berjihad terus-menerus dengan mengajak orang-orang kafir masuk Islam dan selalu bersabar atas siksaan mereka. Jihad bermakna perang, baru Allah syariatkan setelah Rasulullah dan umat Islam menetap di Madinah. Awal ayat yang diturunkan tentang hal itu adalah Al-Hajj 39. Artinya, diizinkan berperang kepada orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka dizalimi. Dan sungguh, Allah Maha Kuasa menolong mereka itu. Imam Al-Baydowi menyebutkan dalam tafsirnya, sebab turun ayat ini tertuju kepada sahabat Nabi Muhammad yang sangat terzalimi. Orang-orang musyrik makah yang menyakiti para sahabat. Lalu para sahabat mendatangi Rasulullah dalam kondisi terpukul dan teraniaya. Lalu Nabi menasihati mereka, bersabarlah, sungguh aku belum diperintah untuk berperang sampai kita berhijrah, maka turunlah ayat ini. Syekh Syed Ramadan Al-Buti dalam kitab jihadnya mengatakan bahwa ayat ini turun untuk menjaga tiga perkara. Adanya darul Islam, pemukiman Islam, eksistensi umat Islam semakin banyak yang harus dilindungi dan keberadaan pemerintahan untuk menjaga terrealisasinya syariat. Inilah permulaan daulah Islam yang sebelumnya tidak ada. Pada zaman ini banyak oknum yang mengebiri makna jihad. Lebih-lebih hal ini diartikan hanya berperang. Realitanya jihad tidak hanya berarti perang. Berdakwa, sabar atas musibah dan semacamnya adalah jihad sebagaimana yang dilakukan Rasulullah di Makkah. Tujuan mempersempit makna jihad agar Islam terkesan agama yang radikal dan ekstrim sehingga umat manusia di seluruh dunia enggan terhadap Islam. Dari sini, sahabat tinta pesantren jangan salah kaprah untuk mengartikan jihad. Semoga bermanfaat. Jangan lupa bersyukur. Subscribe. Like dan share. Terima kasih telah menonton!